Ekspos penyusunan standar satuan harga barang dan jasa oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin. Ekspos yang dilaksanakan di Aula Kabinet 2 Lantai 2 Kantor BKAD Tapin dihadiri para pejabat atau staff penyusun standar satuan harga atau SSH di setiap SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tapin. Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah BKAD Tapin Haji Supianor mengatakan kegiatan yang dibagi dalam dua sesi ini bertujuan untuk menyeragamkan standar satuan harga di SKPD agar dapat menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran di tahun 2022. Jadi penyusunannya ini kita BKAD dalam hal ini bidang aset bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin dalam melakukan penyusunan SSB ini sendiri. Oke, tujuannya sendiri untuk apa nih Pak? Tujuannya SSB ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD tahun anggaran 2022. Jadi penyusunan SSB ini sebelumnya memang dilakukan oleh Bepelit Bank dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun terakhir. Cuman untuk tahun 2021 ini yang penggunaannya akan digunakan di tahun 2022 ini dilaksanakan oleh BKAD khususnya bidang aset pembangunan. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin Mas Fianor menjelaskan penyusunan standar satuan harga dilakukan dalam waktu 3 bulan dimulai dari bulan April hingga Juni 2021. Dalam penyusunan standar satuan harga, pihaknya melakukan survei item barang dan jasa yang diperlukan SKPD dalam sistem pokok kegiatan. Pihaknya juga melakukan survei di pasaran untuk mengetahui harga yang sesuai fakta di lapangan. Kemudian dilakukan diskusi untuk mengetahui apakah standar satuan harga yang telah disusun sudah sesuai dengan apa yang ada di setiap SKPD. Semua item barang dan jasa yang ada di Kabupaten Tapin. Semua item itu seperti apa Pak misalnya? Misalnya ATK, barang-barang keperluan untuk kekembangunan, barang-barang kesehatan dan sebagainya. Oke. Kita survei semua. Survei setelah langkah penyusunan ini apa selanjutnya Pak? Tahapannya setelah ini kita diskusikan kalau sudah menempas itu berarti kita penalkan dan KDT kan menjadi dokumen publikasi kegiatan berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh KBPS dan dipindahkan untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk penyusunan anggaran tahun lalu. Diharapkan penyusunan standar satuan harga ini nantinya dapat mengangkomodir jenis dan tipe barang atau jasa yang diperlukan SKPD dalam penyusunan RKA tahun anggaran 2022. Tim Liputan Tapin TV melaporkan.